PORI mengakui adanya gas air mata yang sudah kena luar saat ditembakkan saat tragedi kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam lalu. Akan tetapi mereka mengklaim efek yang ditimbulkan dari cairan kimia tersebut justru berkurang dibandingkan dengan yang masih berlaku. Kadif Humas Pori, Inspektur Jenderal Polisi Deddy Prasetyo menegaskan gas air mata yang sudah kena luar saat tidak bisa lebih efektif lagi. Temuan gas air mata kena luar saat ini diunggapkan oleh Komnas HAM berdasarkan informasi yang diperolehnya saat ini informasi tersebut sedang didalami. Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton!